Halo Assalamualaikum, saya mau lihat saham SPMA atau Suparma saham ini tadi pagi masuk di screening open sama dengan low dia memang sempat ke 880 ya 880 terus langsung turun drop ke 700 nah saya sendiri tidak sempat keluar dan saya beli di harga pucuk ya di 870 jadi apa namanya nggak bisa keluar jadi saya pengen lihat dulu nih pertama saya ke RTI bisnis saya ingin lihat dulu fundamental si SPMA ini langsung saja kelihat ke key statistik untuk melihat operating profit disini bisa dilihat Suparma itu operating profitnya bagus ya 408,21 miliar lalu kita lihat disini profilnya juga kita lihat disini masyarakat yang punya masih kecil ya 7,63% terus kita lihat corporate actionnya loh dia pernah membagikan dividend di tahun lalu ya 15 rupiah per lembar nah kalau operating profitnya dia udah bagus saya tenang ya agak tenang gitu sekarang kita pindah lihat ke chartnya dia ini udah saya buka ya Suparma, TBK, SPMA, 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 kita lihat disini chartnya saya tidak terlalu pandai analisis yang saya ingin lihat adalah oh saham ini berada dalam fase uptrend ya nah kita lihat chart 5 menitnya, kita balik ini saya ada indikator alligator ya disini menunjukkan kalau yang warna hijaunya itu ada di atas berarti memang pada jam berapa ini tunggu tunggu dulu nah kalau teman-teman lihat nih saya membeli saham ini betul ya di sekitar jam sembilanan itu saya beli saham ini dia sempat menyentuh 890 ya 885 saya beli saham ini di 870 870 sebetulnya saya langsung pasang lagi untuk dijual di 885 cuman tiba-tiba sahamnya turun ke 860 terus melorot sampai ke 760 tadi pagi itu nah ditutup ditutup di 785 ya jadi tetap ya masih di bawah harga yang saya beli nah ini adalah chart 5 menit kalau lihat di stokastiknya dia masih ada di daerah netral untuk alligatornya dia ada di yang bagus ya karena yang hijaunya ada di atas sekarang kita lihat eh tren trennya yang memanjang ya yang agak lama tahunannya bisa lihat di sini eh bahwa si superma ini dia sudah Hai sideway cukup lama ya cukup lama bisa kelihatan dari tahunnya kelihatan dari tahunnya nah kalau dilihat ini dari tahun 2000 dia perusahaannya udah lama juga ya oke 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 dia pernah ke 80 dia nah dia sudah mengalami fase sideway yang sudah lama ya lalu dimulai tahun 2021 dia mulai punya fase uptrend ya seperti dilihat di sini teman-teman bahwa dia sedang berada di dalam fase uptrend jadi kalau menurut saya saham SPMA ini saya akan masukkan ke saham swing atau saya akan swingkan selama satu bulan lah ya gitu jadi kalau teman-teman saya itu tidak terlalu terpaku scalping atau kita harus kalau menurut saya harus bisa adaptasi kalau misalnya dia memang bisa diswingkan ya swingkan ya jadi saya tidak niat untuk menjual kalau belum ada untung karena fundamentalnya bagus operating profitnya bagus sedang dalam fase uptrend jadi kita ada harapan saham ini akan masih akan terus naik ya karena dia itu tertingginya pernah di gimana ya dia itu tertingginya pernah berapa oke oke sebetulnya hari ini ya sudah dia all time high nya hari ini tadi ya ya semoga saja karena dia masih dalam fase uptrend kemudian dia akan membentuk all time high yang baru happy cuan terima kasih terima kasih